Pemirsa angka positif COVID-19 masih terus meningkat di tanah air. Petugas gabungan terus menertibkan upaya penggunaan T3M, salah satunya di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang pasar yang terjaring penertiban justisi di data petugas, serta diberikan sanksi sosial dan diberi masker. Petugas gabungan menyisir Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat untuk menertibkan pedagang yang tidak mentaati aturan protokol kesehatan. Alhasil, petugas temukan sejumlah pedagang yang tidak menggunakan masker, sehingga petugas pun memberikan tindakan berupa memberikan masker dan sanksi. Petugas terus memberikan himbawa terhadap pedagang untuk lebih peduli terhadap kesehatan pribadi, karena DKI Jakarta adalah penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak. Sekarang ini adalah hal yang wajib kita gunakan. Kita galakkan Jakarta bermasker. Kita galakkan Jakarta bermasker sesudah dengan sedar pimpinan. Untuk memberikan arahan dan petugas kepada masyarakat kita yang belum menggunakan masker, kita bagikan kepada mereka, kemudian kita memberikan penjelasan kepada mereka bahwa situasi sekarang ini tidak sama seperti yang dulu. Penggunaan masker ini adalah wajib hukumnya sekarang. Kita laksanakan. Dalam pelaksanaan operasi justisi ini, petugas menindak sebanyak 15 pelanggan, yang kebanyakan dari pengendaraan roda 2 yang abad akan protokol kesehatan. Tugas mengharapkan kesadaran masyarakat dalam upaya menekan angka positif COVID-19 di tanah air. Dari Jakarta, Rian Ramad, INews, Lepurka.